Jarak, jarak, jarak Jarak, jarak, jarak Jarak, jarak, jarak Seperti ini akan diselenggarakan penyemprotan disinfektan secara masif Bertepatan dengan penyemprotan di seluruh wilayah Republik Indonesia Untuk Sulawesi Selatan Kabupaten Bode adalah mengikut Pada Jadwal Indonesia Tengah Yang ini pada pukul 10.00 Untuk Bagian Barat waktu Indonesia pada pukul 9.00 dan Bagian Timur waktu Indonesia Pada pukul 11.00 Berarti pada Saat ini juga Di seluruh wilayah Republik Indonesia Mengadakan Penyemprotan Disinfektan Secara bersamaan Pada pagi hari ini Dan kepada seluruh masyarakat Khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bode Untuk tidak berada di jalan Pada saat ini Karena Disinfektan ini Tidak untuk tumbuh manusia Tapi untuk Benda-benda mati yang ada di sekeliling Jadi mohon Kita melancarkan Aksi ini Agar seluruh masyarakat Yang ada di Kabupaten Bode Apalagi seluruh Indonesia yang menyaksikan Siaran langsung ini Untuk tidak berada di jalan Namanya jalan-jalan yang akan lalu di penyemprotan ini Pada masyarakat tetap diimbau Diminta dengan segala hormat Segala ternyata hati Untuk Tetap berdoa Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Daerah kita Terhindar dari Wabah COVID-19 Virus corona Kita doakan Semoga Biar kita ini Sudah patrido dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak lama lagi Indonesia kita Ikan lepas Dari ancaman COVID-19 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita semua Teman-teman Membantu kami yang Tugas-tugas itu Hanya dengan satu cara Jaga diri masing-masing Semangat Ya tetap semangat Jaga diri masing-masing Itu tadi pesan dari Bapak Teporos Dan Sekarang saya bertambah Bapak Bupati Pesan untuk masyarakat tak puang Saya berharap Mari Keluruh masyarakat Kita memiliki rasa tanggung jawab Untuk melawan virus ini Untuk itu bersama-sama Kita menyadari Bahwa ini kepentingan kita Bukan kepentingan Itu saya himbau Tidak usah dulu banyak di luar Banyak di rumah selama 4 hari Supaya tidak ada penyebaran virus Saya berharap Dengan mohon dengan sangat Kepada Bagaimana teman-teman Yang saya ceritakan Tidak jaga Ya kita Tidak jaga Waniwai Tidak jaga Waniwai Waniwai Karena dengan cara begitu Kita bisa memotong Mata rantai penyebaran virus Terima kasih Ya Bapak Bupati Sangat menciptai kita sekalian Oleh karena itu Tetap berbeza Tetap disiplin Teratur Untuk Memotong mata rantai penyebaran Virus COVID-19 ini Ini disini Ada Bapak Dandim juga Dan pesan untuk masyarakat kita Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berpesan kepada masyarakat bone Dimanapun Anda berada Mari kita membantu pemerintah Untuk tetap di rumah saja Itulah cara yang paling ampuh Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Kalau tidak ada yang lain Terima kasih Wassalamualaikum Ya Bapak Dandim juga sangat cinta kepada kita sekalian Karena itu Mari kita mendukung Tetap di rumah Jaga keluarga kita Sebab Pencegahan COVID-19 ini Sebenarnya bukan di tangan kepala negara Bukan di tangan kepala daerah Tapi sepenuhnya ada di tangan kepala keluarga Kalau kita teratur Kita disiplin Insya Allah Corona segera berlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Tetap di chilang Terima kasih.